Di bumi yang luas ini, masih banyak misteri dan kisah sejarah yang sebenarnya adalah kisah benar dari zaman lampau, luar biasa peradaban manusia. Masih banyak peninggalan sejarah silam yang pada masa ini masih mempunyai tanda tanya besar dalam minda pengkaji dan penduduk dunia. Bermula daripada artifak purba yang masih diragui asal-usulnya, sehinggalah kepada timbunan khazanah peninggalan zaman dahulu yang nilai ekonominya luar biasa, malah tidak ternilai. Perdebatan sengit masih berlangsung hingga ke hari ini, sama ada peninggalan khazanah masa lampau ini semata-mata akibat bencana alam yang melanda, atau sengaja disimpan oleh pemiliknya supaya boleh dijadikan pelaburan pada masa hadapan. Baiklah, kali ini sepopuler akan mengajak rakan-rakan subscriber untuk meninjau sedikit tentang peninggalan khazanah silam yang telah menggemparkan ahli sejarah dunia, malah ada di antaranya yang sengaja disembunyikan pihak tertentu dengan tujuan supaya-supaya tidak menimbulkan pergaduhan tuntutan terhadap harta itu sendiri. Pemimpin Sipan adalah salah seorang daripada generasi imam besar dari Tamadun Moche yang pernah menang di dataran Peru. Pada pertengahan tahun 1987, makam pemimpin Sipan akhirnya dibongkar oleh ahli arkeologi, dan penemuan di dalamnya membuatkan ramai penyelidik ketika itu terkejut dan kagum. Mana tidaknya, betul-betul di dalam makam tersebut terdapat sekitar 450 jenis perhiasan yang diperbuat daripada emas tulen, terdapat juga beberapa perhiasan perak dan tembaga, dan juga penemuan tekstil yang diperbuat daripada bulu haiwan. Penemuan barang kemas didominasi oleh jenis perhiasan yang diperbuat daripada emas tulen, dan apa yang benar-benar menarik perhatian pengkaji ialah kehadiran tengkolok manusia yang agak besar dan berbentuk seperti sabit. Penemuan ini mengejutkan dunia kerana nilainya yang tidak ternilai. Dan bukan itu sahaja, penemuan khazanah di Peru ini dianggap mempunyai nilai sejarah yang tidak terhingga. Harta karun Varna di Bulgaria? Pada zaman dahulu, orang Purba Varna sangat terkenal sebagai orang yang kebanyakannya bekerja sebagai tukang emas yang mahir. Maka tidak hairanlah pada tahun 1970, dua penyelidik berjaya menemui beribu-ribu makam Purba, orang Varna yang berasal dari zaman Logam Gangsa. Ternyata, memang benar, di makam Purba ini banyak ditemui pelbagai artifak yang diperbuat daripada emas tulen. Dipercayai juga bahwa artifak ini merupakan jenis artifak emas yang tertua di muka bumi dan tertua dalam sejarah peradaban manusia. Sebanyak 22 ribu kubur Purba ditemui di sana, dan daripada hasil penggalian para penyelidik berjaya mengumpul sekitar 3 ribu artifak emas yang jumlah beratnya boleh mencapai 6 kilogram. Harta karun Raja Agamemnon di Yunani Penemu khazanah legenda ini ialah seorang ahli arkeologi terkenal bernama Heinrich Schliemann, yang juga orang yang sebelum ini berjaya menemui tapak Purba Troy di tanah besar Turki. Dia direkodkan mencari harta karun yang dipercayai milik salah seorang pemimpin Yunani terkenal, Raja Agamemnon. Raja Agamemnon sendiri merupakan seorang pemimpin terkenal dari Gris yang pernah memimpin Perang Trojan. Hidangan Purba kepunyaan Raja Agamemnon ini ditemui oleh Heinrich pada pertengahan tahun 1876. Dan apa yang paling menakjubkan ialah dalam hidangan legenda ini, dia dan pasukannya berjaya menemui lima topeng tebal yang jelas diperbuat daripada emas tulen. Salah satu daripada lima topeng itu ialah topeng yang dihiasi dengan janggut berukir. Topeng yang dihiasi dengan janggut dipercayai merupakan figura Raja Agamemnon. Mungkin penemuan ini adalah penemuan harta karun yang paling menakjubkan yang pernah wujud di dunia. Dalam bangkai kapal Atocha itu, barang kemas dan perabot logam berharga ditemui dengan berat sehingga 24 tan. Daripada jumlah ini, masing-masing terdiri daripada 1,038 jongkong perak, 180 syiling perak, 582 jongkong tembaga. Dan turut menemui 125 syiling emas tulen, 250 kotak tembakau, kualiti super reput, beberapa meriam diperbuat daripada gangsa, dan 1,200 kilogram perabot yang diperbuat daripada perak tulen. Kesemua khazanah itu adalah milik kapal Atocha, yang sebelum ini ditugaskan membawa khazanah berharga dari Kolombia, Peru, dan kawasan lain di Amerika Selatan. Tidak boleh dipersalahkan sekiranya Presiden Kolombia, Juan Manuel Santos berkata, penemuan harta karun dalam bangkai kapal Sepanyol San Jose adalah penemuan harta karun terbesar dalam sejarah manusia. Selain berusia lebih 300 tahun, pelbagai jenis harta karun ditemui di dalam kapal ini dengan anggaran nilai kewangan sehingga 2 bilion USD. Kapal legenda ini tenggelam dan menjadi penduduk bawah air di kawasan Semenanjung Baru di selatan Kartagena, berhampiran ke pulauan Rosario, Sepanyol. Dahulu, kerana keadaan muka bumi yang sukar di sana, manusia tidak mungkin menyelam dan mencari harta karun dari kapal legenda ini. Walau bagaimanapun, seiring dengan perkembangan teknologi marin dunia modern, akhirnya menjadi mungkin untuk menghantar misi kapal selam kecil tanpa pemandu. Dan hasilnya adalah, misi ini berjaya menangkap banyak gambar bangkai kapal legenda ini dan nampaknya kandungannya. Kapal masih dalam keadaan baik dan juga telah dibuktikan bahwa 300 tahun dahulu, kapal San Jose membawa pelbagai jenis harta karun bernilai berbilion dolar. Kapal San Jose memulakan pelayarannya pada 8 Jun 1708 dengan 600 anak kapal. Dipercayai kapal legenda ini membawa 11 juta shilling emas serta permata dan barang kemas lain seberat satu tan. Kapal ini disyaki karam akibat bertempur dan dikejar kapal British. Menurut Presiden Santos, mengangkat kazanah ini ke tanah besar mungkin akan mengambil proses yang panjang sehingga beberapa tahun kerana ia sangat banyak. Harta karun kapal Eberswalde Horde Kapal di Eberswalde Horde ditemui semasa proses penggalian di bahagian timur laut kota Berlin pada tahun 1913. Kazanah yang ditemui dalam kapal ini dianggap berasal dari abad ke-11 atau ke-10 sebelum Masihi. Kazanah yang ditemui adalah artifak sejarah yang paling berharga dan merupakan koleksi peninggalan prasejarah terbesar yang berharga untuk negara Jerman. Harta karun yang ditemui di situ mempunyai berat keseluruhan hampir 3 kilogram. Terdiri daripada 81 objek purba yang diperbuat daripada emas tulen. Kemudian terdapat juga 60 keping perhiasan lengan berupa dawai lingkaran yang diperbuat daripada emas tulen juga. Kemudian 8 mangkuk juga ditemui. Emas dan juga beberapa batang emas tulen. Adalah dipercayai bahawa objek berharga ini adalah milik seorang tukang emas yang berasal dari semenanjung Siberia. Pada masa ini, harta karun ini disimpan di Rusia dan orang Jerman masih berusaha untuk mengambil alihnya. Menarik bukan? Tanpa kita sedar, di muka bumi ini memang banyak sumber kekayaan yang tersembunyi. Dapat sesuatu? Sekiranya info ini memberi pengetahuan baru, sudikanlah subscribe, tinggalkan komen bermanfaat dan share kepada ramai orang.